Atau menikmati ini aja, kita reklah, kita gak mau ngapain Kita mau gak sih sama masuk yang satu ini Ada yang tau gak ini masuk apa Apa coba? Bilang Bilang, ya Ya, 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 ya Ini bakteri lagi, tapi apa Piru, eh, bukan ya Yang bener-bener super gila, seperti bagiannya tadi Bakterinya itu, kalau temen-temen tahu, seringgara Escherichia mori Oh, Escherichia mori Dia tuh bakteri, dia sebenernya menurunkan Tapi, di sisi lain, ini juga bermanfaat buat kita Namanya, di husus kita Sobat-sobat bisa berangkat, kalau misalnya dia gak ada di husus kita Mungkin makanan kita tuh bakal mengusuk Terus di situ, gak akan ada yang namanya Itu bakalan dikeluarkan, sudah ini kosong lagi Seperti itu Nah, itu kebayang gak sih, kalau misalnya kita gak punya bakteri itu Mungkin perut kita bakal penusup pengkodaran ya Nah, makanya kita harus melalui sama yang namanya bakteri Escherichia mori ini Bakteri aja bisa bermanfaat, apalagi kita masih hidup ber Apalagi kita juga dikasih akal, sekarang dia gak punya Nah, sekarang temen-temen bisa melihat juga bedanya yang satu diantara yang lainnya Apa bedanya? Senyum Yang satu lagi pun Senyum-senyum Berbeda 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 Sekarang di sekilingnya tuh banyak orang ya, banyak orang-orang Nah, kita harus jadi orang yang beda Makasanya beda ini, bukan berarti kita beda dalam burungan dan cahaya ya Jadi, Tuhan pertama lihat isinya lagi tuh kadang cembrut-cembrut Nah, kita harus bisa membawa suasana Kita harus bisa menjadi apa-nya ya Jadi cahaya bedanya, jadi cahaya banyak lainnya Jadi intinya, ketika kita berada di sekitar kita Terus, bukannya belajar malam-malam maaf Mungkin ini tanya-tanya kesehatan Mencapai Selanjutnya Nah, benar-benar sama yang tadi yang cembrut-cembrut Ini kan pada sejurut semua ya Setelahnya kalau orang-orang pada saat itu galau gitu kan Nah, sama juga nih Ketika kita sudah memilih, pokoknya saya mau jadi bertempat Bagi dengan saya Yang tadi, sebarang cahaya saya di sekitar Agar nanti gak ada lagi yang kayak gini Yang galau-galau Terus, bukannya belajar malam-malam maaf Selanjutnya, tanya-tanya kesehatan salah atau siapapun gitu kan Pokoknya, gak lagi deh Jangan sampai Jangan sampai Kita kan sudah terbuka sebagai belajar malam-malam Nah, sekarang gini Kan tadi kita udah tahu ya Jika ada yang cembrut dan yang apa Kita harus mulai dari hal yang terkecil Iat gak teman-teman Ada hadis yang dinyatakan bahwasannya Jangan menikah kebaikan Walaupun teman-teman itu bertemu dengan saudaranya Dengan wajah yang manis Nah, wajah yang manis kan seperti ini Misalkan pratekin sekarang Pratekin ya Tarik senyuman Ke sana 2 cm Ke diri 2 cm Dan tahan 7 detik Nah, itu sangat bermanfaat Selain manfaatnya kita bisa membuat orang yang senang Selain manfaatnya kita bisa berbagi kebaikan Dan lebih dekat dengan saya Tengah atau bisa lihat Senyum ini juga berapa buat kesehatan kita Ketika misalnya senyum Ternyata dia bisa menghilangkan stres Kemudian dia juga bisa menghilangkan itu Nah, yang paling penting juga Tengah 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 Kita berbagi kebaikan melalui senyum ya Nah, sekarang kita mengembal kebaikan melalui senyum ya Nah, sekarang kita mengembal kebaikan melalui kata-kata Teman-teman punya FI enggak? Ya Punya Twitter Gak dimain Biasanya kita nuliskan sapa tuh Untuk Twitter apa? Jalan-jalan Pada galami Galo wapana Sekarang kita manfaatkan dari yang ada Selain tadi gelas minum Kita juga harus berbagi kebaikan dengan alam kata Intinya Menulislah sesuatu yang baik Supaya orang lain bisa mendapatkan sesuatu yang baik Sebenarnya Tanya 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 Ada banyak banget yang saya diserita Banyak-banyak tokoh-tokoh yang diambil Kalau benar banyak Karena apa Tanya itu Setiap hari itu Mereka menginspirasi banget Inspiring Mulai dari umur Kesehatan dengan agama Apapun dengan Epidoposan ari-ari Jadi Jadi Menebar kebaikan Perjalanan kecil dari sunyum Dan juga dari kata-kata Nah Selanjutnya Banyak teman-teman Cara lain Supaya kita bisa mendapatkan lepas Dibuang lain Intinya adalah Mari kita rambut Kita minta Kita menembar kebaikan Supaya Kita ini Satu umat Islam Tidak ada yang sakit Semuanya Yang bisa saling melakukan Terus itu Semuanya 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 Kita melakukan kebaikan Dan Sampaikan ke teman-teman Tidak ada yang lainnya Ternyata Aduh Kayaknya saya masih di gelas 1 Atau gelas 2 Oke Setelah itu Sekarang Mari kita cari sama-sama Kita isi terus gelas kita itu Sampai benar-benar penuh Sampai kita bisa benar-benar penampaan Buat orang lain Kalau bisa Belasnya itu sampai penuh Sampai umpah Nah Sekarang Kita mau kasih salah satu video ini Video ini Intinya adalah Hmm Gimana sih Ada seseorang Yang dia itu benar-benar Apa ya Terbatasan banget Tapi dengan Flakan itu Justru dia masih bisa termanfaat Potong baru-baru Aduh Respond Jangan lupa Terima kasih Waz Как Berat Taman Kate Terima kasih Nah itu ya, saya tahu ibu itu, ibu itu sakit ya, ya? Nah, ibu itu lagi sakit, tapi dia masih mau buat orangnya senang. Ah tadi dia tuh makan anak ya, tiga anak sini, harus tiga anak. Nah, tiga anak itu berasal ya? Ya, jadi tindakan yang tidak bersih itu akan berjalanan. Dan bahkan ibu nya sendiri ini bukan apa seseorang yang sudah ada, atau maksudnya dia juga terbatas gitu. Tapi, disini dia menentukan bahwa keterbatasan yang saya punya, baik harta ataupun raga dia, itu gak membantasi dia buat menolong, tidak akan berjalanan itu tadi. Dia terus berbagi inspirasi ke tiga anak yang tadi, Jadi, gimana caranya supaya saya pernah semangat ya, ibu? Ya. Sekarang, kita kan berasal ya, ibu yang dia punya perbatasan dari segi finansial, dari segi kesehatan juga ya, tapi dia masih mau berbagi. Nah, sekarang kita, ternyata lagi, seberapa lama kita sampai kita gak mau berbagi pada orang lain? Seberapa dulu sih kita sampai kita gak mau berbagi pada orang yang tersenyum? Nah, itu yang harus kita tegankan. Ayo, bikin banyak orang tersenyum. Bikin banyak orang lakukan kebaikan. Nih, jadi kasih tau, kamu cuma punya orang 2 tahun, tapi kata si ibu nya apa? Oh, gak apa-apa dokter, itu bagus banget. Saya masih bisa. Terus narsenya sama mereka, masih sudah punya hati mereka. Sekali itu nih, dia sudah di rumah sakit, tapi dia masih bisa buat anak-anak ini sih memang. Nah, ini. Dia sudah di rumah sakit, kepalaku udah mau punya rambut. Setelah anak-anak, dia pengen ngotak-ngotaknya, walaupun dengan ngomongin gua talsikan itu, dia pengen anak-anak itu senang, dan menganggap bahwa dia pantas ada di rumah sakit. karena dia bisa maaf suatu, dan menempat. Tuh, orang-orang yang sakit aja, tidak harus terganggu gitu. Kenapa? Karena dia dibuat dengan hati. Nah, sekarang sudah monitor juga, karena waktunya jauhnya sebenarnya abis. Kita dimulai dari karisma dunia, kita harus gimana ya, mau dibangkat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.